1 juta NT Berarti udah kurang lebih kurs sekarang yang 440-an kan 400 Wow Halo semuanya, Tachi Hao Kembali lagi di Hendra Lo Official Nah, kali ini gue bakalan Memberitahu informasi Tentang jenis makanan Yang dilarang bawa masuk ke Taiwan ya Jadi jika Dilanggar Dendanya kurang lebih 470 jutaan loh guys Jadi daripada kita Kena sanksi atau kena dendanya Mendingan kita simak dulu video kali ini Terus sebelum kita lanjut Ke videonya Saya mohon untuk teman-teman yang baru gabung Jangan lupa dikasih Like atau subscribe Share juga ke teman-teman yang lain Nanti kalau selesai nonton ya So buat sekarang Aktifkan loncengnya juga Terima kasih Kita langsung lanjut Jadi Berita dari kemarin itu Banyak Saudara BMI kita Yang terkena denda saat Mau masuk Taiwan Karena mereka membawa produk Makanan dari Indonesia Sebabnya banyak sekali makanan yang dibuang Karena dendanya atau mahal Jadi ya seperti yang dikutip Di laman websitenya Teto Daftar hewan atau tumbuhan Dan hasil produksi lainnya Yang dilarang Memasuki Taiwan Sebagai berikut ya guys Jadi simak terus Ya oke Produk nabati yang tidak diizinkan Untuk dibawa masuk Adalah Kayak buah-buahan segar Seperti contohnya tuh Kayak apel Persihik Jeruk Pisang Atau manggis Rambutan Albulkats Dan sejenisnya Yang unsurnya dari tanah ya guys Termasuk juga Petai loh Ingat teman-teman Kalau kalian tidak mau kena sanksinya Jangan coba-coba membawa petai Atau titipan Menerima titipan orang lain Yaitu petai juga So Kenapa sih banyak teman yang Ada yang bilang Kenapa sih banyak teman yang masuk Lolos kok Ya mungkin karena mereka beruntung Jika loh kita kurang beruntung Kita bakalan kena sanksinya loh guys Jadi Daripada kita kena sanksih Mendingan kita cari aman sendiri ya Soalnya petai juga Di daerah Taiwan kan juga Lumayan banyak toko Indo yang jual So Tidak perlu payah-payah Bawa dari Indo lah Cukup Kalau kita cuti ke Indo Cukup makan yang sepuasnya Oke Jadi kita lanjut Para produk Seperti hewan itu Yang tidak diizinkan Untuk dibawa masuk ke Taiwan Ya Jenis daging termasuk ya Daging seger guys Maupun masak Bekuk Dingin Kering Juga produk telur ya Yang belum masak Produk daging Olahan termasuk kemasan Kayak vakum Seperti abon Ingat abon Jangan pernah kalian bawa Ya Roti gulung Daging atau hotdog Sosis Kue bulan Kue bulan kan Kalau di Indo Sekarang kan banyak Macem nih Kue bulan yang ada Isinya Daging Jadi buat temen-temen Kalau Membeli kue Membeli kue bulan Harus ditanya Isinya apa dulu ya guys Terus Satu lagi Yaitu Kayak sarang burung walet Yang masih mengandung Kayak darah Bulu Kotoran Dan kontaminan Lainnya ya guys Itu yang tidak boleh masuk Lain itu Hewan tumbuhan dan hasil produksi lainnya Yang tidak diperbolehkan untuk dibawa masuk Harus melaporkan bukti Karantina hewan Dan tumbuhan sesuai ketentuan Membawa hewan dan tumbuhan Akan diizinkan setelah melewati proses karantina Jadi mungkin temen-temen Bawa tumbuhan Atau kayak Bawa binatang masuk Kucing dan sejenisnya Kita harus melewati karantina dulu Atau surat dari Indonesia Bawa kesini ya guys Untuk peraturan dan hukum lainnya Ya mungkin kita bisa tanyain Lebih tepatnya tanyain ke pihak tetonya Atau KDI ya guys Biar kita Lebih Tahu Peraturan-peraturannya lagi Terus Mungkin temen-temen tanya Kira-kira Kalau kita melanggarnya Dendanya kena berapa sih Bagi yang melanggarnya Akan dikenakan sanksi Dendanya minimal Rp3.000 Tergantung apa yang kita bawa ya guys Jadi itu minimalnya itu Rp3.000 Jadi Ya Sanksi yang paling rendah itu Sudah segitu Rp3.000 Rp3.000 Sudah sejuta Ya sejutaannya Apabila dengan sengaja Dan ketahuan Membawa produksi Daging dari Epidemi Ya Produksi daerah epidemi Contohnya Kayak kita dari Dari China sih Yang paling Paling bahaya Itu daging dari China Karena kemarin kan sempat ada Terkena virus kan Daging-dagingnya disitu Jadi Jika Kalau Kita Membawa Daging tersebut Masuk ke daerah Taiwan Akan dikenakan sanksi Denda sebesar Tau gak seberapa Dari NT Satu juta dolar Bayangin NT Satu juta NT Berarti udah kurang lebih Kursi sekarang Yang Rp440 Kan Ya Rp440 Wow Patokannya Rp450 Juta Itu Kalau kita Melanggar Atau membawa Daging Masuk ke Taiwan So Mungkin teman-teman Udah mulai Mengerti atau paham Jadi saya ingatkan lagi Untuk teman-teman Yang mau cuti Pulang Indonesia Kalau mau kembali lagi Ke Taiwan Mohon periksa lagi Bawaan Anda Atau Teman-teman Yang lain Menitip barang Kita harus cek kembali Contohnya Yang sering Ditip itu Kebanyakan Abon ya guys Abon itu Yang Banyak Teman-teman BMI Yang buang Dibuang Ke bandara Taiwan ini Karena Terlalu banyak Mungkin Sampai disini dulu Video kali ini Untuk Info selanjutnya Tentang BMI Di Taiwan Saya bakalan Upload lagi Dan update lagi Untuk kalian semua Jadi kita bisa Sama-sama Berbagi Kepedulian Atau berbagi Informasi Ya guys Mungkin buat teman-teman Yang lagi nonton Tau informasi ini Barang-barang Tidak boleh masuk Ke Taiwan ini Bisa Beritahu Ke teman-teman Atau tetangga kalian Ya guys Jadi kita Saling membantu Memberitahu Informasi yang Sangat Bermanfaat Kali ini So Buat teman-teman Sekali lagi Saya ingatkan Jangan lupa Di subscribe Karena subscribe Gampang banget Ya guys Tinggal di klik Tombol merah Lalu Jangan lupa lagi Aktifkan lonceng Notifikasinya Agar ntar Saya mau punya video Updatean baru Kalian orang yang pertama Yang akan mengetahui Video tersebut So Sampai disini dulu Videonya Saya mengucapkan Terima kasih Sudah bergabung Dengan saya Hendra Luo Di Hendra Luo Official Dan Zaijian Dajia Bye bye